Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi usaha bagaimana kita bisa menemukan persamaan usaha Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal usaha bagian yang pertama Nah pada soal ini kita akan mengidentifikasi pernyataan mana yang termasuk dalam melakukan usaha Nah seperti apa pembahasannya? Mari kita simak Soalnya bisa adik-adik perhatikan mari kita identifikasi masing-masing pernyataan Kita mulai dari pernyataan yang pertama Seorang anak yang berlari di tempat melakukan usaha yang nilainya 0 Berarti kalau dia berlari di tempat berarti tidak ada perpindahan Sehingga perpindahannya 0 Jadi usahanya juga 0 Jadi pernyataan yang pertama ini benar Perhatikan pernyataan yang nomor 2 Seorang yang berenang dari satu sisi kolam ke sisi kolam yang lain tidak melakukan usaha Kalau dia berenang berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain Berarti ada perpindahan Sehingga nomor 2 ini dia pasti melakukan usaha Jadi nomor 2 ini pernyataannya salah Yang nomor 3 Seorang anak yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali Melakukan usaha yang nilainya 0 Karena posisi awal dan akhir sama Sudah jelas ini benar ya Karena tidak ada perpindahan Posisi awal dan akhirnya sama Sehingga S nya bernilai 0 Maka usahanya juga bernilai 0 Maka pernyataan yang nomor 3 benar Yang nomor 4 Seorang yang sedang berjalan dari kelas menuju ke taman tidak melakukan usaha Jadi kalau dari kelas ke taman sudah pasti dia ada perpindahan Sehingga sudah melakukan usaha Jadi pernyataan yang nomor 4 salah Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan yang nomor 1 dan 3 Jadi jawabannya adalah B Terima kasih telah menonton!